Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah dosa dan hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan Pada bulan Ramadan, banyak kita jumpai orang-orang fasik yang tidak melaksanakan ibadah puasa Mereka bahkan berani makan, minum, merokok secara terang-terangan di siang bolong Padahal mereka tahu bahwa puasa Ramadan adalah wajib hukumnya dan dosa besar apabila ditinggalkan tanpa utur yang syar'i Ibarat puasa Ramadan adalah termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan Barang siapa yang berani meninggalkan puasa, berarti ia berani melanggar perintah Allah Pedih sekali azab yang telah diterima orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa utur Maka ia lebih buruk daripada bezina dan peminuh homer, diragukan keislamanya dan disangka hinzik Coba kita bayangkan betapa besar dosa dan azab yang kelak diterima orang yang meninggalkan puasa Di dalam Islam, kita boleh untuk membatalkan puasa Ramadan dengan beberapa alasan utur sesuai syariat Sebagai contoh, apabila ada seorang ibu tengah hamil atau menyusui Khawatir apabila fisiknya dan anaknya terancam apabila berpuasa Maka ia boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengkondok puasa di luar Ramadan Namun apabila fisik sang ibu kuat berpuasa, namun khawatir anaknya celaka semisal kegeguran apabila puasa Maka ia boleh tak berpuasa, namun dengan wajib mengkondok puasa dan membayar fitiah Selanjutnya, bagi musafir atau orang yang melakukan perjalanan, maka boleh membatalkan puasanya dengan beberapa ketentuan Yaitu seperti jarak perjalanan yang ditempuh, yaitu jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk pangkosor sholat Selanjutnya, perjalanan bersifat mubah atau boleh, seperti mudik lebaran dan bukan perjalanan untuk permaksiat Selanjutnya, perjalanan dilakukan di malam hari dan sebelum waktu subuh tiba, sudah keluar dari batas wilayah desanya Musafir boleh membatalkan puasanya, tetapi wajib mengkondok puasanya di lain hari Selanjutnya, apabila ada seseorang yang sakit tidak permanen, dalam arti sakitnya bisa sembuh suatu saat nanti Maka ia boleh membatalkan puasa Ramadan, tetapi wajib mengkondok puasanya di hari lainnya Kewajiban mengkondok puasa juga berlaku bagi seorang yang mengalami sakit ayan Orang yang lupa tak niat puasa di malam hari, dan juga orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktu berbuka tiba Tetapi, apabila ada seseorang yang sudah sakit parah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa sembuh Maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak wajib mengkondok puasanya Tetapi, wajib menggantinya dengan membayar fitiah Hal ini dikarenakan fisik orang sakit itu sudah lemah dan bisa mengacam keselamatan bila berpuasa Juga termasuk dalam kategori ini adalah orang tua renta yang tidak kuat lagi berpuasa Maka, mereka hanya wajib membayar fitiah saja dan tidak wajib mengkondok puasanya Kemudian, bagi orang yang memiliki pekerjaan super berat seperti contohnya tukang bangunan, buruh jangkul di sawah, kuli beban berat, dan lain sebagainya Maka, mereka tetap wajib berpuasa dan berniat puasa di malam hari Namun, apabila saat berpuasa di siang hari mereka merasa keberatan, super lemas, dan tidak kuat Maka, mereka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya karena kondisi zarurat Namun di sisi lain, mereka masih tetap berkewajiban untuk mengkondok puasanya di hari lainnya Kemudian, bagi orang yang hilang akarnya seperti orang gila Lalu, bagi anak kecil yang belum masuk usia balik dan orang-orang kafir Maka, mereka tidak diwajibkan berpuasa, tidak wajib mengkondok puasa, dan tidak wajib membayar fitiah puasa Namun, bagi orang tua, hendaknya sudah mulai mendidik sang anak untuk latihan puasa ketika sudah berumur 7 tahun Dan, nanti apabila sudah balik, maka si anak sudah wajib hukumnya untuk menjalankan ibarat puasa Ramadan Kemudian, bagi orang yang mati tapi masih punya hutang puasa, ada beberapa perincian Apabila seorang sebelum mati mengalami uzur seperti sakit parah hingga tidak mampu puasa sampai kematiannya Maka, bagi ahli waris tidak ada kewajiban untuk mengkondok puasa si mait maupun membayar fitiah Kemudian, apabila dulunya si mait pernah meninggalkan puasa entah sebab usur atau tidak Dan ia kemudian mendapati waktu yang memungkinkan untuk mengkondok puasanya Maka, menurut Kol Kodim Imam Syafi'i, ahli waris boleh memilih wajib kondok atau membayar fitiah si mait Ada pun yang dimaksud membayar fitiah puasa adalah sebuah tebusan untuk mengganti puasa-puasa yang ditinggalkan Apabila ada seorang yang meninggalkan puasa Ramadan sesuai ketentuan fitiah di atas Maka, wajib bagi mereka untuk memberi makan orang miskin dengan takaran satu mud makanan pokok per satu hari puasa yang ditinggalkan Kadar takaran satu mud bila dikonversi ke jenis takaran zaman sekarang adalah 675 gram Hal ini sebagaimana penjelasan Sheikh Waban Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fikih Al-Islami wa Tila Tuhu Cara praktiknya adalah sebagai contoh berikut Apabila ada seorang meninggalkan puasa selama 10 hari Maka, ia harus membayar fitiah sebesar 10 mud beras kepada fakir miskin 10 mud beras itu boleh diberikan sekaligus kepada 1 orang fakir atau miskin saja Tetapi, apabila cuma membayar fitiah 1 mud saja Maka, tidak boleh dibagi 2 untuk diberikan kepada 2 orang fakir Tidak boleh dibagi separuh-separuh 1 orang setengah mud, 1 orang setengah mud Hal ini sebagaimana keterangan Sheikh Khatib Al-Sharbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Di dalam kitab Safitatun Najah, karya Sheikh Sumair, Fasal wa Aksamu Iftar Dijelaskan Wa Aksamu Al-Iftari Ar-Ba'atun Aydan Ma Yerasmu Fih Al-Qudha' Wal-Fityah Wahuwa Ithnani Al-Awwalu, Al-Iftar Likhauf Al-Aukharihi Wa Thani, Al-Iftar Maha Takhiri Qudha'i Maha Imkani Hatta Yaiti Ramadhan Akhar Wa Thani, Ma Yerasmu Fih Al-Qudha' Duna Al-Fityah Wahu, Yakisuru Kamu Khma'anih Yang artinya, macam-macam putusnya puasa dan hukumnya terdiri dari 4 hal Pertama, perkara yang mewajibkan kodok dan membawai al-Fityah Yaitu putusnya puasa sebab mengkhawatirkan orang lain dan tidak mengkodok puasa disebabkan menunda-nunda pada waktu yang dimungkinkan Hingga datang bulan Ramadan berikutnya Kedua, perkara yang hanya mewajibkan kodok saja Dalam ini terjadi pada kebanyakan orang seperti sakit ayan dan lain-lain Ketiga, perkara yang mewajibkan membawai al-Fityah tidak kodok Yaitu orang tua renta Keempat, tidak wajib kodok dan tidak wajib kodok yaitu orang gila yang tidak disengaja gilanya Semoga penjelasan ini bermanfaat Wallahu'alamu biswab Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih